Setelah kemarin kita bahas Shen, sekarang mari kita bahas tentang Karma. Salah satu dari dua champion baru yang akan datang ke Wild Rift di patch 3.1 ini. Siapa sih dia ini? Karma, the Enlightened One, adalah champion yang masuk dalam kelas Mage slash Support. Karma merupakan salah satu champion yang bisa digunakan di semua role. Utamanya kalau di PC, Karma itu paling sering kalian temukan sebagai Support. Tapi dia juga gak jarang kalian temui di role Midland, Topland, dan yap, bahkan EDC dan Jungler sekalipun. Kalau kalian pikir Shen adalah salah satu champion yang flex pick banget, Karma bisa lebih dari itu. Masuk dalam gameplay, Karma di Wild Rift akan dibuat sedikit berbeda dengan versi PC. Kalian yang sudah nonton preview patch 3.1 kemarin, mungkin sudah mengerti apa sih perbedaan terbesar Karma di Wild Rift dan PC. Dalam Wild Rift, Karma lebih dibuat untuk menjadi Battle Mage. Itu berarti untuk Wild Rift, kalian pasti akan sering melihat Karma dipakai di Mid sebagai Damage Dealer. Karma cukup mudah digunakan. Dia punya kit yang bagus sebagai Midland dan Support. Skillnya juga cukup mudah untuk kalian mengerti. Karma cocok untuk kalian coba sebagai Midland atau Support. Tapi jangan terlalu berharap kalian bisa langsung pro ketika menggunakannya untuk pertama kali. Sebelum kita masuk ke penjelasan skillset champion ini, pada video Shen kita sebelumnya, ada beberapa dari kalian yang menyarankan video ini kita tambahin tentang lore championnya. Ide yang cukup bagus, jadi mari kita bahas singkatnya aja. Karma itu adalah sebuah spirit atau bisa kalian sebut juga sebagai arwah. Karma itu bukanlah orang ini. Orang ini memiliki nama asli Darha atau Dara. Dan dia adalah orang yang terpilih untuk menjadi wadah bagi arwah dari Karma. Karma adalah spirit dari Ionia. Dia akan terus berinkarnasi kepada setiap generasi yang ada di regional tersebut. Karma memiliki kekuatan sihir dan juga ia bisa mendapatkan penglihatan masa depan, masa lalu, dan mimpi yang acak. Kalian bisa membandingkan Karma ini seperti Avatar. Mereka adalah sebuah arwah yang kuat dan terus berinkarnasi setiap generasinya untuk menjaga keseimbangan dunia. Dan yang ada dalam game saat ini adalah Karma Darha. Masuk ke skillsetnya, pertama mantra. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu kalau skill ultimate dari PC dirubah menjadi skill pasif di Wild Drift. Bukan dibuat jadi OP, tapi Riot juga punya alasannya sendiri. Jadi untuk versi Wild Drift, setiap kali Karma mengeluarkan 3 skill, maka skill selanjutnya akan diperkuat. Efek ini berlaku untuk 3 skill utamanya, yang akan kita bahas setelah ini. Skill pertama, Inner Flame. Karma akan menembakkan bola sihir ke arah yang sudah ditentukan. Ketika bola tersebut menyentuh musuh, maka bolanya akan meledak. Ketika skill pasif Karma sedang aktif, bola sihir yang meledak tadi akan menciptakan area baru yang nantinya akan meledak dan memberikan damage tambahan lagi. Skill ini akan menjadi sumber damage utama dari Karma itu sendiri. Skill ini cocok untuk kalian spam, untuk mencicil musuh, dan secara keseluruhan, cara kalian eksekusi musuh juga. Pemain Karma yang pengen ngasih damage tinggi, pasti ngasih skill ini lebih duluan. Itu berarti untuk mid lane Karma, kalian harus milih skill ini. Skill kedua, Focus Resolve. Karma akan membuat garis penghubung kepada 2 musuh terdekatnya. Memberikan damage dan efek reveal. Jika musuh yang diikatnya tidak melepas ikatan tersebut, maka mereka akan terkena root dan damage lagi. Jika skill pasif kalian sedang aktif, maka skill ini akan memberikan ikatan baru diantara 2 musuh yang kalian ikat tadi. Membuat mereka jadi lebih sulit untuk melepasnya. Ketika mereka gagal melepas ikatannya, maka mereka akan mendapatkan damage dan efek root yang lebih lama. Skill ini adalah sumber crowd control utama dari Karma. Bagi kalian yang bermain sebagai support, bisa milih skill ini. Karena skill ini sangat mengganggu ketika teamfight terjadi, apalagi kalau kalian bisa mengikat target yang pas. Kayak mid atau edisi musuh. Selanjutnya, Inspire. Karma memanggil shield dan tambahan movement speed kepada kawannya. Kalau pasifnya lagi aktif, efek ini bisa diberikan kepada 2 champion sekaligus. Membuat mereka berdua mendapatkan shield dan bonus movement speed. Sama seperti skill 2, skill ini juga cocok untuk kalian ambil ketika kalian sedang menggunakan Karma di posisi support. Bagus banget buat bantu kawan di situasi yang berbahaya. Terakhir skill ultimatenya, Transcend Embrace, yang baru untuk Wild Drift. Ketika menggunakan skill ini, Karma akan menciptakan sebuah area lingkaran besar yang akan memberikan damage dan efek slow. Ketika ada musuh yang terperangkap dalam area lingkaran ini, maka mereka akan tertarik ke area tengah lingkaran tersebut. Kalian bisa sebut kalau ultimate ini mirip sama Orianna atau Diana, cuma ukurannya lebih besar. Tapi damage dan efek slow-nya nggak sekuat punya mereka. Skill ini adalah skill teamfight terbesar dari Karma. Jadi jangan sampai kalian ngasih blooner dan gagal ngasih efek besar lewat skill ini. Itulah penjelasan lengkap untuk Karma versi Wild Drift. Sedikit berbeda dengan versi PC, tapi 80% cara mainnya kayaknya nggak akan beda jauh. Buat kalian yang udah sering main di PC, mungkin butuh sedikit penyesuaian. Tapi saya yakin nggak akan butuh waktu lama buat kalian bisa kebiasaan lagi. Next untuk item, Karma ini paling sering kalian pilih untuk mid lane sebagai damage dealer atau support. Jadi sesuaikan item kalian dengan role yang kalian mainkan. Kalau mid lane, ya beli item damage. Kalau support, kasih yang ngetank atau bantu temen. Untuk item core dari Karma itu sendiri, kalian pasti bakal dikasih saran buat beli stuff of flowing water, ardent sensor, dan juga redemption untuk item aktifnya. Untuk spell, nggak usah macem-macem. Kalau kalian main di mid, sudah pasti kalian dikasih ignite dan flash. Kalau support, kalian bisa main flash heal, exhaust, atau barrier. Selanjutnya untuk runes, Aerie udah paling cocok karena Karma suka banget spam skill. Lalu dilanjut dengan yang seperti ini. Seperti biasa, untuk runes kalian bisa eksperimen semau kalian untuk menemukan kombinasi yang paling pas. Kalau di PC, Karma itu mayoritasnya dipakai di role support. Makanya kebanyakan data bakal ngasih tau kalian siapa aja edisi yang cocok untuk melawan Karma. Dan siapa juga yang paling pas untuk dimainin bareng Karma. Kalau di Wild Drift, Karma mid mungkin bakal jadi lebih mendominasi. Dan kalau kasusnya begitu, mungkin kalian bakal kesulitan ketika melawan champion yang mobilitasnya tinggi. Contohnya seperti Zed, Yasuo, atau Akali. Yang dimana mereka bisa gampang menghindar skill kalian. Apalagi skill 2-nya yang bakal gampang putus. Sebaliknya, champion yang susah gerak kayak Bren, Annie, Lux, Pantene bakal cocok untuk kalian lawan di mid. Kalau di support, Karma itu bakal kesulitan lawan edisi yang banyak tinggah. Contohnya kayak Vein, Kaisa, dan Ezreal. Yang suka nge-bling ngilang gitu. Tapi dia juga cocok banget untuk matiin pergerakan edisi kayak Jin, Draven, atau Jinx. Masuk ke bagian tips dan trik. Seperti biasa, ada beberapa tips dan trik yang bisa kalian mainkan ketika menggunakan champion satu ini. Pertama, sesuaikan role dan pemilihan skill. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau Karma itu adalah champion yang sangat fleksibel untuk dimainkan. Tapi tetap saja, mayoritasnya adalah mid dan support. Nah disini kalian harus bisa menyesuaikan pemilihan skill dengan role yang kalian mainkan. Kalau kalian main di mid, ya sudah pasti kalian pilih skill 1. Kalau kalian main di support, skill 2 dan 3 adalah skill yang paling cocok untuk kalian mainkan. Kurang masuk akal kalau kalian ngambil skill 1 dan dijadikan damage ketika kalian main support. Kedua, mainkan skill pasif dengan benar. Untuk tips kedua ini hanya berlaku untuk wild trip saja karena skill pasif yang barunya. Jadi, setiap 3 skill yang kalian lemparkan, selanjutnya skill kalian akan diperkuat. Nah, ketika diperkuat inilah kalian harus bisa memilih skill mana yang paling besar impactnya nanti. Contohnya, ketika kalian sedang kalah teamfight, pilih skill 3. Atau kalian sedang menyerang musuh habis-habisan, maka kalian ambil skill pertama. Karma di wild trip punya jeda yang cukup lumayan buat efek mantra ini karena harus mainin skill. Beda sama PC yang mainin cooldown. Terakhir, Karma bukanlah champion support yang ngetank. Tips ketiga ini mungkin sudah bisa kalian tebak kalau cara main Karma ini cukup mirip sama support spell spammer kayak Lulu, Lux, dan sejenisnya. Kalian memang sangat kuat untuk menjadi support. Tapi, bukan berarti kalian bisa main bar-bar maju dengan gampang aja karena Karma bukanlah champion yang kuat dan punya banyak HP. Sebagai penutup, itulah semua penjelasan yang bisa saya kasih buat kalian yang tertarik untuk tahu siapa itu Karma dan bagaimana dia dimainin. Semoga bisa membantu kalian para pemain Karma di masa depan, terutama pemain mid lane dan support. Terima kasih buat kalian yang sudah ngasih saran di video shen kemarin buat nambahin sesi lore. Dan buat kalian yang mau nambahin saran lain juga dipersilahkan. Terakhir dan yang paling utama, Expo Wajik. Terima kasih telah menonton!